Tribunal Surangkaian Semangat Hari Patriotik Gorontalo dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bonebolango ke-20 dimeriahkan dengan gelaran Center Point Marsing dan Drumband Competition. Ada sebanyak 17 tim yang mengikuti dan memperbutkan piala Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel Tribunarus. Acara yang berlangsung pada tanggal 25 hingga 26 Januari ini dibuka langsung oleh Bupati Bonebolango. Dan bagaimana kemeriahannya akan disampaikan oleh rekan Fajri Kijab dari Tribun Gorontalo. Silahkan rekan Fajri. Baik, terima kasih rekan Ariska. Selamat sore Tribunarus. Saya, Jil Kijab, melaporkan dari Gorontalo mengenai Lomba Marsing dan Drumband Perdana di Gorontalo. Jadi kompetisi Marsing dan Drumband ini dibilar oleh Persatuan Drumband Indonesia atau PDBI Bonebolango. didamakan Center Point Marsing and Drumband Competition karena PDBI ini ingin menunjulkan Center Point sebagai salah satu ikon pariwisata di Bonebolango. Nah, kemudian kompetisi ini memang baru pertama kali digelar di Provinsi Gorontalo. Selama ini Marsing and Drumband ini hanya tampil sekadar mengisi acara di lingkup pemerintahan atau akademik. Tak mengherankan ketika kompetisi ini dibuka, diikuti oleh 17 tim di mana 15 tim berasal dari Gorontalo dan 2 tim lainnya berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Nah, mereka ini berlomba selama 2 hari, yakni 25 hingga 26 Januari. Nah, 17 tim ini memperebutkan Piala Wakil DPR RI, Rahmat Gobel. Di mana kompetisi ini dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, kategori umum, senior logam, senior non-logam, divisi drum band, dan divisi junior band. Nah, penghitungan poin sendiri berasalkan akumulasi dari lomba parade dan display yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut. Nah, di mana juara satu umum itu dimenangkan oleh MP Gita Pahana Teladan dari SMP Negeri 1 Molibagu, Bolang, Ndok Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan jumlah poin 1.352. Nah, sementara juara kedua diraih oleh David Lyon dari SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Dengan jumlah poin 1.350. Lalu, juara ketiga ditempati oleh MB Gita Sivika dari Universitas Negeri Gorontalo dengan poin 1.330. Nah, ketua persatuan drum band Indonesia Bonebolango. Merlan S. Uloli ini mengatakan bahwa kompetisi ini memang merupakan rangkaian semangat Hari Patriotik Gorontalo dan Hari Ulang Tahun Kebupaten Bonebolango yang ke-20. Center poin marching dan drum band kompetisi ini dibuka langsung oleh Bupati Bonebolango, Hamim Pou. Hamim berharap kompetisi tersebut bisa membangkitkan minat terhadap marching dan drum band di Gorontalo. Hapemenang kompetisi dalam hal ini MB Gita Bahana Teladan dari SMP Negeri Moli Bagu atau Bolsel ini diundang ke kantor Bupati Bonebolango untuk mengisi hari atau peringatan hari ulang tahun Bonebolango ke-20 hari ini. Nah, demikian Ariska dan Tribun Ars. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Fajri dari Tribun Gorontalo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!